Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat youtube. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang tokoh-tokoh Islam yang inspiratif. Kali ini, saya akan berbagi tentang biografi Sheikh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sufi yang sangat terkenal di dunia Islam. Siapa sebenarnya beliau? Bagaimana perjalanan hidup dan karya-karyanya? Mari kita simak bersama. Sheikh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama fikih yang berasal dari etnis kurdi. Beliau lahir pada bulan Ramadan tahun 1077 Masehi di desa Nif, dekat Jailan, sebuah daerah di selatan Laut Kaspia, yang sekarang menjadi bagian dari Iran. Beliau masih keturunan dari Ali bin Abi Talib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tumbuh sebagai anak yatim, karena ayahnya meninggal saat beliau masih kecil. Beliau dibesarkan oleh ibunya yang juga seorang sufi. Pada usia 18 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya dan berangkat ke Bagdad, pusat ilmu dan peradaban Islam saat itu. Di sana, beliau belajar dari banyak ulama terkemuka, seperti Al-Baqilani, Ahmad bin Al-Mudzaffar, dan Abul Qasim Imbayan. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu, seperti fikih, hadis, tafsir, bahasa, sastra, dan tasawuf. Beliau juga dikenal sebagai imam mashab Hanbali dan pendiri tarekat Qodiriyah, salah satu tarekat sufi tertua dan tersebar luas di dunia. Beliau memiliki perangai yang terpuji dan banyak diam, kecuali untuk urusan Amar Makruf Nahimungkar. Beliau juga termasuk pribadi yang zuhud, saleh, warah, dan bijak. Beliau banyak bersikir, merenung, dan menitikan air mata. Beliau juga memiliki banyak kebaikan, firasat, dan karomah yang membuatnya dijuluki sebagai Sultanul Awliya, pemimpin para wali, atau Imamul Ashfiah, pemuka para sufi. Namun, beliau juga menghadapi banyak cobaan, fitnah, dan penganiayaan dari orang-orang yang iri dan dengki terhadapnya. Beliau tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat, seperti Al-Gunya, Futuhul Gaib, Jalawel Hawathir, dan lain-lain. Dalam kitab-kitabnya, beliau menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan akidah, syariat, ahlak, dan tasawuf. Beliau juga memberikan nasihat, petunjuk, dan motivasi kepada para pencari ilmu dan kebenaran. Beliau mengutip banyak ayat Al-Hur'an, hadis nabi, dan perkataan ulama terdahulu. Namun, beliau juga menyebutkan beberapa hadis yang lemah atau palsu, yang perlu dikaji ulang oleh para ahli hadis. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul akhir tahun 1166 Masehi, di usia 89 tahun, di Baghdad. Beliau dimakamkan di sana, dan makamnya menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai negara. Beliau meninggalkan banyak murid, keturunan, dan pengikut yang meneruskan ajaran dan warisannya. Beliau juga mendapat banyak pujian dan penghormatan dari para ulama dan umat Islam. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh dan inspiratif sepanjang sejarah. Demikianlah sedikit ulasan tentang biografi Sheikh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah hidup beliau. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.